Hola Pudis, setelah seharian syuting dan jadwal pemotretan, gue jadi kangen masakan khas kota Yogyakarta nih Nah, buat Pudis yang cari referensi masakan khas Yogyakarta, kalian gak usah bingung Nah, nanti gue bakal kasih tau nih bak mie Yogyakarta yang gue anten banget yang bisa jadi rujukan buat kalian yang lagi di kota Bandung Masaknya masih menggunakan arang loh, jadi tetep pantengin video Kugan kali ini ya Karena cuma di Kugan, gue yang ganteng, lu yang kenyang Kemarin gue baru aja ngeliat story temen gue di IGnya Dia tuh, terus dia jangan-jangan di Yogyakarta gitu Terus gue gak bisa ikut kesana, tapi gue ngiler banget sama salah satu makanan khas dari Yogyakarta Gunung Kidul Yaitu kayak semacam bak mie sama ayam gorengnya itu Dan kebetulan nih gue ada rekomendasi dari temen nih untuk mendatengin salah satu tempat yang recommended banget Katanya kalau untuk nyobain makanan atau bak mie khas dari Gunung Kidul itu gak harus jauh-jauh ke Yogyakarta Tapi tinggal datang aja kesini, nanti gue kasih tau alamatnya dimana Tapi kali ini mendingan kita langsung ke dalam dan kita lihat nih menunya itu seperti apa Sebelum makan kita lihat dulu menunya Kalau dari sini sih gue liatnya kayak banyak banget menu khas dari Jogja Nih kalian bisa lihat sendiri, gue boleh-boleh mesen makan banyak kak disini? Boleh, tapi gue kasih lo tantangan buat makan banyak Gue kasih 100 ribu, harus cukup 100 ribu Bisa gak? Bisa, bisa, bisa Nah, karena kebetulan kalau gue liat harganya aman-aman aja Jadi gue yakin dengan 100 ribu gue bisa makan dengan berbagai macam menu khas dari Gunung Kidul Yogyakarta Oke, minimal 3 ya Oke, siap Jadi kayaknya kali ini gue mau pesen mie godoknya satu Terus, gue tuh kalau misalnya kayak ke tempat kayak gini gue suka banget kayak magelangan kayak gitu Nasi goreng magelang tuh kayak nasi dicampur mie Sama gue juga pengen ayam gorengnya nih Ayam gorengnya Udah, ini kita langsung pesen aja Dan kita buktiin challenge-nya 100 ribunya bisa berlaku gak atau gak disini Termasuk gue satu ya Enggak, lo sisanya doang Ya udah Sekarang mendingan kita langsung pesen aja Pak, saya mau pesen Bambi godoknya satu Terus nasi goreng mautnya satu Sama Lihat sendiri Berapa tuh? Ini cuma 95 ribu Jadi gue udah pesen 3 makanan Sama 2 minuman Jadi challenge-nya gue taklukin Jadi sekarang tinggal cobain dan rasain rasa-rasa dari makanan-makanan yang gue pesen Yang ada di bakmi Jogja khas Gunung Kidulnya Mas Tri Oke Warung bakmi inceran gue kali ini adalah Bakmi Jogja dan ayam kremes khas Gunung Kidul Mas Tri Yang alamatnya ada di Jalan Sukahaji nomor 49 Kota Bandung Kalau kudis dari arah Paster Deket kok Kalian tinggal masuk ke Jalan Surya Somantri Terus lewat Jalan Alternatif ke arah Lembang Geger Kalung Walaupun tempatnya agak sedikit kecil Tapi ada juga lesehannya Begitu kalian masuk Kalian bisa ngeliat langsung kompor arang yang lagi masak mie godok Atau nasi goreng maut yang mau kita cobain kali ini Tapi sebelumnya jangan lupa ya Pencet tombol like dan juga komen di bawah ini Apa saja masukan kalian tentang kulgan dan warta 1 BDG TV Dan jangan lupa subscribe channel warta 1 BDG TV Kemudian klik gambar lonceng sebelum kita lanjut Follow juga instagram at kuliner ganteng Dan instagram pribadi gue di at romansa 11 Dengan kekuatan 100 ribu tampillah semua makanan yang ada di depan gue Jadi challenge-nya udah gue taklukin Dan sekarang gue dengan kekuatan 100 ribu doang Nih gue dapet 3 makanan main course sekaligus Dan 2 minuman Nanti gue jelasin nih makanannya apa aja Ini dia menu favorit disini Yaitu bak mie godok Dengan harga per porsinya 25 ribu Lo udah dapetin porsi bak mie dengan mie yang super besar Ala mie udon Jepang Kenyal dan juga besar Hehehe Suiran ayam kampungnya berasa banget Dan yang jelas ini guanteng banget Makanan yang mau gue cicipin yang pertama ini adalah Mie godok Jogja khas dari bak mie Jogja Mas Tri Wih dari segi tampilannya Gue udah niler banget Kalian bisa liat sendiri Nah yang spesialnya nih Kalau misalnya disini Nih Jadi Disitu menggunakan Ayam kampung asli Wih Ini mie nya kenyataan Ini mie-nya kenyal banget Terus Kuahnya ini kaldonya gurih banget Gue suka banget Nah sebenernya ada yang spesial nih Kalau misalnya Aryan Makan sama Mbak Mie Godok Ini pasti ada yang spesial nih Ini namanya Kekan Ini gue jatuh cinta banget sama kuahnya Ini kuahnya asik gurih banget Jadi nih buat kalian yang di Bandung Kalian gak usah jauh-jauh ke Jogja Buat nyari bagi Jogja ini Kalian tinggal dateng aja kesini Sampai jumpa Mungkin kalau Jepang itu punya Udon sama ramen nih Di Indonesia juga gak kalah Ini juga rasanya Sama-sama mie Sama-sama kenyal Sama-sama enak Nih kalian Wajib banget cobain makanan dari Indonesia Di Bak Mie Jogja Kalau di menu kedua gue Gue pesen nasi goreng maut Yang isinya bukan cuma nasi doang Tapi ada juga mie dan bihun Dan tetep nih Di dalamnya pakai irisan daging ayam Yang gurih dan juga kekean Dari tadi gue salpok juga Ini sama kerupoknya gede banget Ini kalau misalnya kalian pecinta nasi goreng Pasti kalau ketinggalan ini Kayak berasa Gimana gitu Pasti yang dicari yang pertama Kerupok dulu Yang gue makan kali ini Ini nasi goreng maut Jadi Di sini tuh ada campuran mie-nya Ada bihun-nya Ada nasinya juga Nah Buat kalian Yang bingung Ntar Kalau misalnya kalian Ngajakin pacarnya Terus pas ditanya Mau makan apa Terus dia bilang terserah Nah kalian Beli aja ini Kan disini udah ada gabungan Ada mie-nya Ada bihun-nya Ada nasinya juga Jadi Buat kalian Ini bisa jadi jawaban Untuk pacar kalian Untuk pasangan kalian Yang jawabnya terserah Gokil 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 Ini Baru suapan pertama aja Gue udah jatuh cinta loh Sama rasanya Asli Jadi Gue untuk Merasakan Cita rasa khas Dari gunung kidolnya Itu gak usah jauh-jauh Kejauh Kalian datang aja ke sini Nah Jadi Kalau misalnya kalian Lagi pesen makan disini tuh Kalian pasti Bahkan nemuin kekean Itu Kalau itu di Bami goreng Bami godoknya Atau misalnya Nasi goreng kayak gini Pasti Ada kekean Dan itu Menurut gue sih Jadi salah satu Icon khas Dari Makanan khas Dari gunung kidol ini Sekarang gue mau pindah Kesini Soalnya tadi gue pesen ini Sama ayamnya juga Ini Gue pengen nyobain dulu kermesnya Ini kermesnya doang Asli ini Kermesnya tuh crunchy banget Ternyata banget Dan Guri banget Ini Kayaknya enak juga disampurin sama nasi goreng tadi Nasi goreng mautnya Nasi goreng mautnya Menghajiin ayam kampung asli Loh pudis Buat kalian yang kepo Malam ini gue cuman ngabisin uang gak nyampe 100 ribu Tapi biar aja deh gue sikat semua Kameramennya gak bakal gue bagi Habis lapar banget Tapi sumpah Ini ngenyangin banget Soalnya porsinya besar-besar Buka mulai dari jam 11 siang Sampai dengan jam 10 malam Bakmi Jogja Dan ayam kermes khas Gunung Kidul Mastri ini Wajib banget lo cobain pudis Semua menunya Rata-rata Dibanderol Dengan harga 25 ribu rupiah Ini bisa menjadi salah satu destinasi kuliner yang legend di kota Bandung Karena sudah mulai buka sejak tahun 1997 Jadi udah hampir 22 tahun Ganteng banget kan pudis Ini gue makan disini Serasa gue lagi makan di area Malioboro gitu Dengan suasana yang agak sedikit hangat-hangat gimana Dan ditemenin juga sama jerup panas Jadi bener-bener kangen Jogja gue Ini dia teh poci yang bikin gue berasa di Jogja juga Sama ada yang spesial Karena kalau misalnya teh poci kayak gini tuh Gulanya tuh gak pake gula pasir biasa Tapi kayak gula batu kayak gini Kita tuangin Lengkap sudah hari ini Untuk mengubati rasa kangen gue terhadap Salah satu kota yang menurut gue eksotik Yaitu Jogjakarta Gunung Kidul Gak apa-apa Meskipun gue makannya sekarang disini Kalau misalnya kalian kangen sama Jogjakarta Dan pengen nyobain dan nicipin makanan Khas dari Jogja Gunung Kidul Gak Gunung Kidul maksud gue Gak usah jauh-jauh ke Jogjakarta Kalian tinggal datang aja kesini Yang ada di Bakmi Jogja Mastri Alamatnya itu ada di bawah sini Ustaz sudah video kali ini Gue udah ngajakin kalian Ke salah satu tempat yang menurut gue eksotik Yaudah sebelum gue pamit Gue ngingetin 1 hal Jangan lupa dukung gue dengan cara Like, Comment dan juga Subscribe Di Youtube channelnya Warta 1 BDGTV Dan tonton terus video-video terbaru di Kulgan Kan di Kulgan Gue yang nganteng Lu yang kenyang Bye-bye